Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan mempersembahkan video dengan tema firasat kupu-kupu coklat masuk rumah dan juga tanda capung masuk rumah. Banyak sekali mitos bahkan kepercayaan yang sudah menjadi satu dengan kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu mengenai binatang-binatang yang bisa membawa pesan atau pertanda dari alam semesta. Jika panjenengan sudah terpilih untuk menerima suatu pesan dari semesta melalui seekor hewan, maka panjenengan tidak perlu pergi untuk mencari hewan pembawa pesan tersebut. Hewan itulah yang akan datang, bahkan akan masuk ke dalam rumah panjenengan. Dari sekian banyak hewan yang membawa pesan semesta dan masuk ke dalam rumah, ada dua yang paling sering kita jumpai, yaitu kupu-kupu coklat dan juga capung. Kedua hewan tersebut membawa petunjuk untuk disampaikan kepada sang pemilik rumah. Berikut ini adalah firasat kupu-kupu coklat dan makna capung yang masuk ke dalam rumah kita, di mana akan kita mulai dengan firasat kupu-kupu. Firasat kupu-kupu coklat masuk rumah yang pertama, adalah panjenengan akan segera menerima kabar penting. Jika panjenengan melihat ada seekor kupu-kupu coklat yang masuk ke dalam rumah, entah hanya terbang atau hinggap di atas sesuatu, maka firasatnya adalah dalam beberapa waktu ke depan akan datang kabar penting, dan biasanya sekaligus kabar bagus. Warna coklat pada sayap kupu-kupu tersebut berhubungan dengan usaha, karir, ataupun pekerjaan panjenengan, sehingga kabar penting yang akan panjenengan terima, biasanya tidak jauh-jauh dari hal-hal tadi. Firasat kupu-kupu coklat masuk rumah yang kedua, adalah panjenengan akan menerima suatu keberuntungan atau rezeki. Seekor kupu-kupu coklat yang masuk ke dalam rumah panjenengan bukanlah suatu kebetulan semata, kupu-kupu hanya memilih tempat-tempat tertentu yang memiliki energi yang baik dan seimbang. Rezeki yang akan datang kepada panjenengan sang pemilik rumah, akan membawa energi positif di dalam rumah tersebut, dan energi dari rezeki itulah yang mengundang kupu-kupu coklat untuk masuk. Hewan ini mampu mendeteksi energi positif dan negatif yang akan datang atau segera terjadi. Meskipun pertanda ini sangat bagus sekali, panjenengan tetap harus bersikap dan beraktifitas seperti biasanya. Jangan bersikap jumawa, apalagi secara terus-menerus membicarakan rezeki yang panjenengan harap segera datang. Firasat kupu-kupu coklat masuk rumah yang ketiga, adalah panjenengan akan kedatangan tamu yang memiliki arti tersendiri. Jika seekor kupu-kupu coklat masuk ke dalam rumah dan terbang berputar di atas panjenengan, maka firasat tersebut berarti panjenengan akan kedatangan tamu yang memiliki kedekatan atau ikatan batin dengan panjenengan. Tidak peduli siapa orang yang akan menjadi tamu tersebut, yang jelas, dirinya akan membawa energi positif yang besar bagi panjenengan dan keluarga. Firasat kupu-kupu coklat masuk rumah yang keempat, adalah panjenengan akan segera dipertemukan dengan jodohnya. Jika panjenengan seorang single yang sedang mengharapkan hadirnya sosok pasangan yang tepat, maka dengan melihat sepasang kupu-kupu coklat yang terbang di rumah, adalah pertanda bahwa semesta akan mengabulkan pengharapan tersebut. Namun jika panjenengan sudah memiliki pasangan, maka, melihat sepasang kupu-kupu coklat di rumah memiliki arti bahwa ikatan batin antara panjenengan dengan pasangan akan semakin kuat. Firasat kupu-kupu coklat masuk rumah yang kelima, adalah panjenengan mendapatkan suatu peringatan dari semesta untuk waspada. Firasat ini berlaku apabila panjenengan menemukan kupu-kupu coklat yang sudah mati di dalam rumah. Menemukan atau melihat kupu-kupu coklat yang mati, bisa membawa pertanda bahwa dalam waktu dekat panjenengan akan mengalami suatu kehilangan, bisa kehilangan rezeki, cinta, kesehatan, atau bahkan duka cita. Pertanda tidak baik terhadap sesuatu yang belum terjadi ini, sedikit banyak bisa panjenengan tangkal dengan berdoa meminta perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan. Firasat kupu-kupu coklat masuk rumah yang keenam, adalah panjenengan memperoleh pesan dari leluhur. Banyak di antara orang zaman dulu, selalu mengatakan bahwa leluhur kita sedang berkunjung ketika melihat kupu-kupu coklat yang masuk ke dalam rumah. Mereka menyebutkan bahwa leluhur tersebut kangen kepada sanak saudaranya yang masih hidup. Kupu-kupu coklat yang berukuran besar, disebut-sebut sebagai sebuah media bagi para roh halus, termasuk di sini adalah Jin Korin, untuk kembali mewujudkan dirinya di alam nyata. Jika panjenengan akhir-akhir ini baru saja kehilangan seseorang dan masih berduka, maka melihat kupu-kupu coklat di dalam rumah adalah suatu pesan, bahwa panjenengan harus tetap melanjutkan hidup dengan baik. Itulah tadi firasat kupu-kupu coklat yang masuk ke dalam rumah, dan akan admin lanjutkan dengan arti atau tanda capung masuk rumah. Tanda capung masuk rumah yang pertama adalah bahwa panjenengan diberkati dengan keluarga yang rukun dan harmonis. Jika panjenengan melihat capung di dalam rumah, bisa jadi hal itu menggambarkan kondisi keluarga panjenengan yang sedang akur-akurnya. Capung adalah binatang yang menyukai tempat-tempat yang tenang dan seimbang energinya, dan itulah mengapa capung tersebut tertarik masuk ke dalam rumah panjenengan yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Tanda capung masuk rumah yang kedua adalah bahwa dalam waktu yang tidak begitu lama, panjenengan akan memperoleh peningkatan dalam keuangan. Dalam ilmu primbon Cina, yaitu Feng Shui, capung merupakan salah satu binatang yang menyimbolkan keberuntungan, kemakmuran, dan juga rezeki. Sehingga jika panjenengan melihat capung masuk ke dalam rumah, kemungkinan besar panjenengan akan memperoleh rezeki nomplok, keberhasilan dalam usaha, atau kenaikan jabatan. Tanda capung masuk rumah yang ketiga adalah panjenengan harus bersikap lebih terbuka kepada orang lain dan juga diri sendiri. Capung juga menjadi pertanda bahwa panjenengan harus mulai mendengarkan nasihat dari orang lain. Tidak perlu malu atau membohongi diri sendiri jika panjenengan memang sedang membutuhkan pertolongan. Alam semesta mengirimkan capung ke rumah panjenengan sebagai tanda bahwa panjenengan harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jalanilah kehidupan panjenengan dengan maksimal. Tanda capung masuk rumah yang keempat adalah jika panjenengan sedang sakit, maka akan segera diberikan kepulihan. Capung yang masuk ke dalam rumah panjenengan adalah simbol bahwa penyakit yang sedang menyerang panjenengan akan segera sembuh. Capung mampu merasakan vibrasi halus dari energi positif pembawa kesembuhan di dalam rumah panjenengan. Tanda positif dari sekor capung ini, akan lebih baik apabila dibarengi dengan pola pikir panjenengan yang optimis. Panjenengan harus yakin bahwa dalam waktu dekat panjenengan akan memperoleh mujizat kesembuhan. Kemudian tanda capung masuk ke rumah yang kelima, adalah panjenengan harus waspada karena tidak semua yang panjenengan lihat merupakan kebenaran. Jika panjenengan melihat capung mati di dalam rumah, maka hal tersebut adalah peringatan. Ada seseorang yang sudah mati rasa atau tidak mempercayai panjenengan lagi, dan ingin mengusik kehidupan panjenengan. Oleh sebab itu, ketika menghadapi situasi ini, sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang lain. Panjenengan harus mengklarifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Menemukan capung mati di dalam rumah, juga menjadi pertanda mengenai sesuatu yang belum terlengkapi. Misalnya seperti jodoh yang belum datang, keturunan yang tidak kunjung hadir, atau juga usaha yang belum juga sukses. Demikianlah pembahasan kita mengenai firasat dan tanda kupu-kupu coklat serta capung masuk rumah. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan panjenengan mengenai tanda-tanda alam semesta. Dan sebagai penutup, admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga semakin lancar dalam mencari rezeki serta dijauhkan dari segala musibah. Amin.